Sudah hadir sekarang Pak Roy, Garo BDSB, dan Jubir Kemlu, serta Pak Juda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI. Silakan yang mau memberikan duluan siapa. Oke, Pak Roy, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amat siang, teman-teman sekalian. Tidak banyak yang mungkin saya sampaikan pada saat ini, hanya menambahkan saja dari beberapa hal yang sudah kita sebarkan, atau kita sampaikan kepada teman-teman media selama beberapa hari terakhir ini terkait dengan recent situation, terkait dengan situasi terakhir di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait dengan situasi di beberapa negara, antara lain di Libanon, dan tentunya yang masih terus berlangsung di Gaza. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kita Indonesia terus menyatakan kekhawatiran yang mendalam terhadap perkembangan terbaru yang terjadi beberapa hari terakhir ini, dan terus mendesak seluruh pihak untuk menahan diri. Dan hal ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri pada saat menyampaikan pidatonya di depan Sidang Majelis Umum Persyarakatan Bangsa-Bangsa hari Sabtu pagi lalu, waktu New York, di mana pada saat itu bahkan Ibu Menlo sudah menekankan kekhawatiran Indonesia mengenai kemungkinan adanya wider escalation, wider conflict, bahwa potensi perang dalam skala besar itu dapat terjadi. Karena hingga saat ini penyelesaian menyeluruh terkait dengan situasi di Gaza masih terus belum dapat ditemukan. Dan hal ini yang saat ini terjadi, di mana kita lihat beberapa hari terakhir ini, Israel melakukan unpresidented, massive attack kepada Lebanon dengan skala yang sangat besar, dan ini menunjukkan bahwa apa yang dikhawatirkan akan dapat terus terjadi, di mana konflik Gaza akan meluas kepada daerah-daerah sekitarnya. Dan Ibu Menteri Luar Negeri pada saat itu, even pada saat tanggal 28, hari Sabtu itu, sudah menyatakan bahwa Lebanon sudah menjadi Gaza baru bagi Israel. Dan kita akan terus mendorong seluruh pihak dan international community untuk terus mendesak Israel menghentikan tindakan kekerasannya. At the end of the day, kita akan terus menyerukan dan juga mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk mengingatkan bahwa akar permasalahannya adalah penyelesaian isu Palestina. Dan dalam hal ini, dua hal yang akan terus menjadi perhatian adalah bagaimana mengupayakan seluas-luasnya agar negara-negara yang belum mengakui Palestina dapat segera memberikan pengakuannya kepada Palestina, karena kita yakin bahwa pengakuan terhadap Palestina saat ini merupakan game changer, yang akan memberikan pengaruh besar terhadap dinamika di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait dengan penyelesaian konflik di Palestina. Selain itu, hal kedua yang terus akan didorong adalah mengenai keanggotaan penuh di PBB. Tentu saja kita menyambut baik perkembangan terakhir di mana pada sesi ke-79 sidang Majelis Umum PBB tahun ini untuk pertama kalinya Palestina dapat duduk bersama-sama dengan negara anggota PBB yang lain. Namun tentunya dengan keterbatasan hak dan kewajibannya, karena masih terus dipertanyakan oleh Security Council, Dewan Kemenangan PBB, maka hal ini yang tentunya masih akan memberikan dampak atau pembedaan mengenai status leverage daya bargaining Palestina di depan negara-negara anggota PBB lainnya. Dan kita akan membantu terus agar mereka dapat memberoleh kedudukan status yang sama di PBB. Itu saja untuk pengantar saya saat ini. Untuk selanjutnya mungkin Pak Yudat terkait dengan isu pelindungan. 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 Terima kasih Pak Rai. Pak Yayo, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Saya melihat banyak wajah cerah di sini. Ijin kami melakukan update, menyampaikan update terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia di dalam situasi konflik yang ada di Tepung Tengah, khususnya yang ada di Lebanon. Jadi kami nanti akan sampaikan secara singkat dan juga paparan kepada teman-teman untuk memudahkan teman-teman bisa mengikuti progres yang sudah kita lakukan dalam konteks pelindungan warga negara kita yang ada di sana. Jadi dapat kami sampaikan bahwa sejak awal, sejak awal konflik di Timur Tengah terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun lalu, yaitu ketika pecah konflik di Gaza, kita telah mempersiapkan berbagai macam langkah antisipasi untuk pelindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Kita telah berkoordinasi dengan seluruh perwakilan yang ada di Timur Tengah untuk menyusun rencana kontijensi. Jadi rencana kontijensi itu merupakan prosedur tetap yang harus dimiliki oleh seluruh perwakilan RI untuk mengantisipasi berbagai macam situasi yang dapat membahayakan warga negara kita. Nah, dalam konteks tersebut, sejak tanggal 7 Oktober ketika pecah konflik di Gaza, tanggal 10 Oktober tahun lalu, KBRI Beirut telah menetapkan status siaga satu di wilayah Lebanon Selatan. Ini merupakan bagian dari rencana kontijensi yang sudah disusun. Artinya dalam konteks tersebut, pada saat itu kita melihat wilayah Lebanon Selatan merupakan wilayah yang berbahaya bagi warga negara kita. Dan sejak saat itu kita sudah meminta warga negara kita untuk melakukan evakuasi, khusus di Lebanon Selatan. Namun memang saat itu banyak warga negara kita yang memilih untuk tetap tinggal karena merasa masih aman. Namun kami apil dan beberapa di antara mereka akhirnya mau untuk pergeser ke shelter yang sudah kita siapkan di KBRI Beirut. Nah, kemudian tanggal 9 Desember, tim pusat dan KBRI Beirut sudah mengadakan pertemuan langsung dengan para WNI yang ada di Lebanon. Kita menjelaskan langkah-langkah kontijensi yang sudah kita siapkan, langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan oleh warga negara kita jika terjadi eskalasi, dan kemudian kita melakukan refine data lapor tiri. Jadi ini memang upaya outreach kita kepada seluruh WNI agar seluruh WNI kita yang ada di Lebanon paham dengan situasi keamanan yang ada saat ini dan apa langkah-langkah pengamanan yang sudah disiapkan oleh KBRI. Dan kemudian sebagaimana kita ketahui, tanggal 30 Juli, Israel melakukan serangan udara dan menagetkan Fuad Sukur, komandan Hezbollah, dan kemudian tewas, dan 31 Juli kemudian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh juga tewas di Iran, di Teheran. Nah, dari situasi tersebut, kemudian kita kembali melakukan asesmen dan berdasarkan asesmen kita bahwa seluruh wilayah Lebanon itu berbahaya bagi warga negara kita. Dan oleh karena itulah kemudian, pada tanggal 4 Agustus 2024, KBRI Beirut meningkatkan status siaga satu. Tidak terbatas hanya Lebanon Selatan, namun kita perluas untuk seluruh wilayah Lebanon. Artinya apa? Seluruh wilayah Lebanon kita pandang berbahaya bagi keselamatan warga negara kita, dan sejak saat itu kita melakukan, memulai proses evakuasi bagi warga negara kita. Pendekatan sudah kita lakukan dengan warga negara kita, namun memang banyak warga negara kita yang memilih tetap untuk tinggal dengan berbagai macam alasan pribadi. Memang sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 1999, bahwa tugas negara untuk melakukan evakuasi dari wilayah berbahaya ke wilayah amat. Namun dalam pelaksanaannya, keputusan apakah ikut evakuasi atau tidak dikembalikan kepada pilihan pribadi masing-masing. Jadi kami memang tidak dalam posisi memaksa warga negara kita untuk melakukan evakuasi. Nah, dari proses yang sudah kita lakukan, penekatan-penekatan yang sudah kita lakukan, selama tanggal 10, 18, dan 28, ada 25 warga negara kita yang bersedia untuk dievakuasi. Dan kemudian sudah kita lakukan evakuasi melalui jalur udara, dan Alhamdulillah ke-25 orang tersebut sudah tiba di Indonesia dengan selamat. Perkembangan selanjutnya, 27 September, kita memahami bahwa memimpin Nisbullah, Hassan Nasrallah, tewas juga dalam serangan yang dilakukan Israel di pinggiran kota Beirut. Dan sejak saat itu kita melihat lagi ada eskalasi lebih lanjut, tanggal 29 September kami melakukan pertemuan virtual kepada seluruh WNI yang ada di sana. Menyampaikan update situasi terakhir, kami menyampaikan perkiraan keadaan ke depan yang kami sampaikan bahwa this is time for us to leave Lebanon. Kami kembali menyampaikan kepada para WNI untuk mau dievakuasi. Nah, dalam pertemuan kedua ini yang awalnya hanya 6 yang bersedia untuk dievakuasi, akhirnya ada 40 warga negara kita yang bersedia dievakuasi. Nah, kemudian 40 orang tersebut selama tanggal 2 dan 3 kita sudah melakukan proses evakuasi melalui jalur darat. Nanti kami akan sampaikan detailnya, 40 ini ditambah 1 warga negara Lebanon yang merupakan spouse, pasangan dari warga negara kita. Nah, saya sampaikan beberapa detail. Next. Lanjut. Ini evakuasi melalui jalur udara gelombang 1, 2, dan 3 yang sudah kita lakukan selama tanggal 10 Agustus, 18 Agustus, 28 Agustus, dan Alhamdulillah sudah tiba di Jakarta. Lanjut. Ini adalah gelombang evakuasi keempat melalui jalan darat yang sudah kita lakukan pada 2 Oktober yang lalu dari KBRI Beirut menuju ke Damascus dan kemudian ke Aman. Nah, saat ini 20 WNI kita sudah berada dengan selamat di Aman, Yordania. Terdiri dari 14 laki-laki, 6 perempuan. Daerah asalnya Jakarta, Riau, Aceh, Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, DY, Bali. Kemudian gelombang kelima. Gelombang kelima ini terdiri dari 20 WNI plus 1 WNA. Spouse dari warga negara kita. 10 laki-laki, 11 perempuan. Riau, Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Sumbar. Dan saat ini mereka sudah berada selamat di wilayah Damascus dan on the way saat ini menuju ke Aman, Yordania. Insya Allah, kalau semuanya lancar, kita doakan. Mudah-mudahan saat ini mereka sedang menuju perbatasan antara Suriah dan Yordania. Teman-teman KBRI Aman sudah standby di perbatasan untuk menjemput. Akan handover dari KBRI Damascus menuju ke KBRI Aman. Dan kemudian akan kita kawal menuju ke Aman. Dan bergabung dengan 20 WNI yang lain. Jadi total semua ada 40. Nanti insya Allah warga negara kita yang sudah berada aman di Aman. Next. Nah ini status terakhir. Yang kami sampaikan ini adalah status terakhir per tanggal 4 Oktober mengenai jumlah WNI yang masih ada di Lebanon. Jadi kami sampaikan ini adalah status terakhir. ada 116. Kalau kemarin dalam beberapa kesempatan sebelumnya kami kan menyampaikan ada sekitar 159. Angkanya ini memang naik turun. Dapat kami sampaikan angkanya naik turun. Ada beberapa yang sudah bisa keluar menggunakan penerbangan komersial. Karena ada beberapa. Ada yang baru lapor. Jadi awalnya tidak tercatat. Setelah kami melakukan pendekatan akhirnya ada yang baru melakukan lapor diri dan data itu menambah jumlah warga negara kita yang ada di sana. Nah ini adalah data terakhir. Jadi masih ada 116 warga negara kita yang ada di Lebanon. Mayoritas berada di Beirut. Memang betul kalau teman-teman lihat di sini masih ada yang ada di Lebanon Selatan. Ada 4 WNI yang masih ada di Lebanon Selatan. Satu bekerja bersama Unifil. Sedangkan sisanya itu berada di Saida. Di Tire. Ini atas pilihan sendiri memang mereka tidak ingin melakukan evakuasi. Nah dari komposisi 116 itu mayoritas adalah warga negara kita yang menikah dengan warga negara Lebanon, mahasiswa, dan juga pekerja migrat. Jadi dapat kami sampaikan dari evakuasi yang sudah kita lakukan secara bergelombang dalam 5 tahapan sejak Agustus hingga saat ini total ada 65 WNI. Kami ulangi, ada 65 WNI yang sudah berhasil kita evakuasi. Plus 1 warga negara asing. Next. Tantangan evakuasi dapat kami sampaikan persebaran wilayah tempat tinggal warga negara kita memang tersebar walaupun mayoritas ada di Beirut namun juga tersebar di beberapa titik yang lain ada di Saida, ada di Shiba, ada di Tire, dan ada di beberapa kota yang lain. Nah kemudian ikatan kerja. Jadi dalam komunikasi kami dalam Zoom meeting yang terakhir yang kami sampaikan apa sih yang menjadi concern dari teman-teman kenapa kok tidak mau evakuasi. pertama bagi yang mahasiswa khususnya bagi yang kuliah di wilayah Lebanon Utara yang wilayahnya relatif aman. Jadi memang minimal ada serangan Israel di sana pihak kampus memang belum menetapkan status daurat. Jadi mereka khawatir kalau ikut evakuasi nanti dianggap putus kuliah. Kemudian yang kedua terkait dengan pekerja mikrofon kita yang yang apa namanya bekerja dengan majikan ada beberapa yang menjadi sepatrapis takut kalau nanti kehilangan pekerjaan. Seperti itu. Kalau nanti ikut evakuasi. Nah dalam konteks itu KBR Beirut telah melakukan pendekatan baik kepada pihak kampus maupun pihak majikan perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan warga negara kita menyampaikan bahwa evakuasi ini merupakan program yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi ini sifatnya false major. Ini demi keselamatan jadi kita minta agar dapat mengikuti proses evakuasi. Jadi kita pun membantu melakukan komunikasi dengan pihak kampus maupun pihak pemberi kerja. Kendala yang lain adalah masalah administrasi keimigrasian. Jadi ada warga negara kita yang berstatus undocumented di sana. Yang ini yang kemudian memberikan kompleksitas. Jadi akhirnya kan kalau kita melakukan evakuasi to some extent di titik perbatasan kita kan akan melalui checkpoint imigrasi. Nah harus ada exit permit yang sudah diurus di imigrasi yang ada di Beirut. Nah pada saat kita membantu memproses imigrasi di Beirut ternyata mereka melakukan pelanggaran keimigrasian. Nah ini perlu waktu ya takes time untuk melakukan penyelesaian masalah-masalah keimigrasian. Namun Alhamdulillah bekat koordinasi yang erat dari KB Beirut dengan otoritas tempat ke 40 warga negara kita yang lewat jalan daerat ini sudah bisa melewati imigrasi di Lebanon dan sekarang sudah tiba di Aman dan on the way ke Aman dalam dua gelombang. Terakhir yang dapat kami sampaikan melalui kesempatan ini melalui bantuan rekan-rekan media kami ingin menyampaikan imbauan kepada warga negara kita baik yang masih sebelum imbauan status kami akan sampaikan mengenai status keadaan darurat di kawasan Timur Tengah. Tadi kami sampaikan bahwa sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI kita sudah memiliki rencana kontigensi. Dan dalam konteks rencana kontigensi tersebut seluruh perwakilan RI di Timur Tengah saat ini dalam status alert memonitor dari dekat situasi perkembangan keamanan yang terakhir. Nah dalam konteks tersebut KBRI aman sudah menetapkan status siaga satu untuk wilayah Israel dan Palestina. Saat ini tercatat berdasarkan database KBRI aman ada empat WNI kita yang tinggal di Gaza. Ini adalah Relawan Mersih yang masih ada di sana dan melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Dan kemudian ada 231 warga negara kita yang tinggal menetap di Israel. Mayoritas ini adalah peserta magang yang sekolah di institut pertanian yang ada di Israel. Kemudian untuk wilayah Lebanon sebagai yang tadi kami sampaikan statusnya saat ini siaga satu untuk seluruh Lebanon jumlah WNI 116. Untuk wilayah Iran KBRI Teheran telah menetapkan status siaga dua. untuk wilayah Iran. Kemudian jumlah WNI-nya ada 391. Mayoritas ini adalah mahasiswa kita yang ada di Kota Kom yang sedang kuliah di sana. Kemudian untuk wilayah Surya KBRI Damascus telah menetapkan status siaga satu untuk empat provinsi yang ada di Surya yaitu Al-Hasakeh Al-Hakol Derezzur dan Idlib. Jadi empat provinsi ini kita tetapkan sebagai siaga satu sedangkan wilayah lainnya termasuk Damascus ditetapkan sebagai siaga tiga. Kita sedang mempertimbangkan apakah nanti kita naikkan ke siaga dua. Jumlah WNI yang ada di sana 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 Kami juga memantau situasi yang ada di Yaman wilayah Yaman ini di bawah koordinasi dari KBRI kita yang ada di Muskat jadi kita juga sedang memantau terutama untuk wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Huti yang disitu pun ada WNI walaupun jumlahnya tidak banyak mayoritas warga negara kita di Yaman itu tinggal di Hadramaut yang memang bukan wilayah yang dikuasai Huti namun dalam konteks ini KBR Muskat juga sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terakhir kami ingin menyampaikan himbawan kepada Bapak Ibu warga negara kita melalui teman-teman melalui media pertama kita minta kepada warga negara kita yang ada di Lebanon di Syria di Iran di Yaman di Israel di Palestina untuk dapat meningkatkan kewaspadan hindari lokasi-lokasi yang rawan kemudian selalu menjalin komunikasi dengan perwakilan RI terdekat di semua perwakilan kita kita sudah menyusun WhatsApp group jadi sudah ada saluran WhatsApp group antara perwakilan RI dengan warga negara kita yang ada di sana jadi ikuti update yang disampaikan oleh perwakilan RI termasuk langkah-langkah kontijensi ikuti semua arahan rencana kontijensi yang sudah disampaikan oleh KBRI termasuk kalau ada permintaan untuk evakuasi mohon dapat diikuti jangan tunda sampai situasi semakin memburuk jadi kalau situasi memburuk kemampuan pusat dan perwakilan RI itu akan sangat terbatas untuk bisa menyelamatkan mereka jadi kami mau sampaikan apa adanya bahwa kenapa kita lakukan sekarang sebelum situasi tambah memburuk kita lakukan ketika masih ada kesempatan kemudian bagi warga negara kita yang memiliki rencana untuk berkunjung ke Lebanon Syria Iran Palestina Israel kami meminta untuk dapat menunda perjalanan kami masih mencatat ada warga negara kita yang melakukan perjalanan ke Israel walaupun untuk tujuan wisata religi dalam situasi saat ini kami sangat mengimbau agar dapat menunda perjalanan sebut hingga situasi amat terakhir ketika ada serangan rudal antara Iran Israel dan berbalas dan juga beberapa titik konflik yang lain kemungkinan beberapa negara di timur tengah melakukan penutupan wilayah udara sangat tinggi oleh karena itu bagi warga negara kita yang memiliki rencana perjalanan dan akan menggunakan wilayah timur tengah sebagai titik transit seperti di Abu Dhabi Dubai kemudian Doha dan beberapa titik transit yang lain please expect flight disruption antisipasi kalau ada gangguan penerbangan untuk menghindari warga negara kita stranded di beberapa titik hub penerbangan itu yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya kami kembalikan ke Pak Pak Jubir ini nomor bisa dikatakan terima kasih Pak izin Pak dire-informat maaf saya terlepat tadi mungkin saya juga perlu menyampaikan satu hal tambahan terkait dengan keberadaan kontingen Indonesia yang saat ini tergabung dalam misi PBB di Lebanon Unifil sebagaimana teman-teman ketahui beberapa hari yang lalu juga Bapak Panglima sudah menyampaikan update mengenai situasi pasukan Indonesia yang tergabung di dalam misi perdamaian PBB tersebut paling tidak kan sekitar 1.232 mungkin personal Indonesia yang secatat saat ini sedang berada di bawah komando misi PBB di Lebanon Unifil yang terkait hal ini perutusan tetap Indonesia di New York terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait di PBB termasuk komunikasi terakhir yang dilakukan tadi malam dengan Deputi Sekretaris General untuk Urusan Peacekeeping Operations Jean-Pierre Lacroix dan disampaikan hal-hal apa yang perlu diketahui oleh masing-masing troops contributing countries karena Indonesia dengan 1.200 personel itu merupakan salah satu negara terbesar yang menyumbang di kontinien Unifil PBB di Lebanon dan hal ini sudah disampaikan bahwa komando akan tetap berada di tangan PBB artinya pasukan kita terus akan mengikuti berbagai macam langkah yang ditetapkan oleh PBB meskipun saat ini memang sudah banyak sinyalemen atau sudah banyak statement-statement yang disampaikan oleh pihak Israel mengenai ketidaksukaan mereka terhadap kehadiran pasukan PBB di titik-titik tertentu di Lebanon tapi bagaimanapun bagi Indonesia bahwa partisipasi Indonesia kontingen Indonesia di misi perdamaian PBB di Unifil merupakan hal yang tidak dapat dan tidak perlu dipertanyakan lagi mandatnya sudah jelas dari DKPBB implementasinya juga sudah jelas dan kita akan selalu terus berada di dalam satu komando di bawah komando PBB mengenai pergerakan pasukan Unifil tersebut despite terlepas dari berbagai macam dinamika yang sekarang terjadi dan kita juga akan terus menyuarakan bersama dengan troops contributing countries lainnya yang tergabung di dalam Unifil bahwa yang menjadi isu safety and security dari personel peacekeeping operation merupakan shared responsibility dari seluruh negara anggota PBB jadi tidak ada satupun negara anggota PBB yang dapat lepas dari kewajibannya untuk terus menjaga safety and security personel peacekeeping operations PBB mungkin yang dapat saya tambahkan terima kasih baik rekan-rekan semua terima kasih banyak atas partisipasinya pada press briefing kali ini dan kepada para narasumber terima kasih atas kesedihan waktunya saya tutup salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati